Halo teman-teman semua selamat pagi bagaimana kabarnya Sekarang baru jam 8 ya mendung teman-teman ya Oh iya sesuai perkiraan ya teman-teman ya Saya bongkar ulang lagi layangan jangkannya akan saya ubah jadi bentuk permanen Mengingat yang ke knockdown bobotnya sangat berat sekali teman-teman ya Oke sekarang ini bakalan lebih jelas dan lebih keren tentunya Beberapa rangka yang saya ganti ya teman-teman ya ada beberapa yang ganti Salah satunya ada di kibul ya kibulnya kan ada 5 Nah kelima-limanya saya ganti Mengapa demikian karena kalau yang permanen butuh yang lebih panjang teman-teman Kalau yang knockdown itu kan karena ada selongsong maka dari itu butuhnya pendek Nah jadi saya ganti saja ini saya ganti biar lebih ringan lebih kecil ya Tapi tetap kaku juga gak terlalu lentur Kalau lentur queer namanya teman-teman ya Oke mungkin untuk knockdownnya ya Ini salah satu knockdownnya yang sudah saya lepas Ini masih utuh masih bagus teman-teman ya Mungkin saya akan gunakan ini untuk bikin layangan cotek knockdown mungkin Atau bebian knockdown ya di bagian apa namanya knockdown untuk ekor kan bisa juga nih lumayan ya Jadi gak usah buat yang susah payah lagi gitu kan Jadi ya gitu saja Nah jadi sebenarnya saya pun juga gak niat untuk bongkar ya teman-teman Karena susah payah berminggu-minggu saya bikin layangan itu ya Karena jujur saja bikin knockdownnya itu memang sangat rumit terutama di bagian pengukurannya Jadi kadang mau gimana ya Padahal sudah jadi gitu dibongkar ulang Bikin lagi ya namanya aja resiko ya teman-teman ya Saya pun sudah ratusan kali bikin layangan masih blunder ya Masih keliru gitu ya kan Tapi gak apa-apa itu sebagian dari proses juga Mau gimana lagi gitu ya kan Yang namanya aja bobotnya juga berat sekali Dan disini anginnya pun gak selalu konsisten Kadang kenceng kadang kadang pelan kadang hilang gitu ya kan Jadi gak bisa tinggal apa namanya Bikin layangan yang bobotnya berat-berat Justru saya disini harusnya bikin layangan yang bobotnya seringan mungkin Seperti itu teman-teman Jadi begitu saja tetap semangat ya Oh iya disini saya juga ingin review senjata baru nih Asik senjata baru ya Ini nih Jadi saya punya mutik baru Ini namanya mutik teman-teman Atau pengutik Jadi fungsinya ini untuk Sebenernya fungsi aslinya ini adalah untuk gorok ya Untuk bahasa balinya nampah Biasanya di Bali kan ada nampah celeng Atau gorok babi Atau gorok apa gitu ya kan Jadi pakai pisau yang ini Dia ini tebal cuman kecil teman-teman Dan tajam juga Ini saya gak beli Saya dapat dari kampung Jadi kampung saya kan sudah tahu Kampung saya di Karangasem teman-teman Jadi ini sama tajamnya dengan ini Nah jadi ini kan pisau untuk Apa namanya Bikin pindaan deh Kalau gak salah Apa nama pisau ini Gak tahu saya teman-teman Pokoknya seperti ini Sama tajamnya Biasanya kalau bikin kerjaan yang berat-berat Itu motong di bagian buku bambu gitu Misalnya di bagian ini Nghalusin ini Nah saya pakai yang ini Kalau menghaluskan bantang gitu Untuk di samping-sampingnya itu Saya pakai belati yang ini Atau mutik yang ini gitu ya Wih mantap nih teman-teman Tinggal di asah Wih tajam ya Oke untuk sewer Sewer atau Apa namanya Penabah di bagian kibul Saya pasang dua ya teman-teman Tapi yang lebih Sedikit lebih kecil-kecil ya Jadi seperti itu Biar nambah kokoh tentunya ya Wih mantap nih Yuk sekarang kita akan rakit dulu ya Ya Ngulang lagi bos Biar nambah kokoh tentunya ya Biar nambah kokoh tentunya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati